Sekarang kita akan mempelajari cara memasang title pada Windows Movie Maker Ada dua cara untuk kebutuhan tersebut Kita akan mempelajari cara pertama terlebih dahulu Silahkan klik title disini pada menu title Ada icon title disini Diklik title Kemudian Anda akan melihat penambahan space baru di timeline milik Anda Di Windows Movie Maker nya Silahkan Anda ubah text default yang ada pada layar hitam ini Silahkan diubah dengan text milik Anda Kemudian Anda bisa melakukan penghormatan Mulai dari bold Merubah warna disini Hingga merubah ukuran Ukuran dari font nya Kemudian Anda bisa juga menyeret ini Memberikan ruang yang lebih besar kepada text Kemudian diatur dengan cara drag and drop seperti ini Kemudian Anda bisa juga merubah jenis font yang dipergunakan Mengatur kiri, kanan atau tengah Kemudian selanjutnya disini ada text dekorasi Text dekorasi adalah untuk mengatur Sorry, text durasi Text durasi ini adalah untuk mengatur lamanya judul ini tampil Secara default di set 7 detik Secara default di set 7 detik Kemudian selanjutnya Kalau Anda mau ganti misalkan jadi 10 detik bisa diganti saja Jadi Yang ingin Anda tampilkan Berapa lama Kemudian saya kembalikan default ke 7 detik disini Kemudian selanjutnya adalah Kita akan rubah disini Background color nya bisa dirubah Dia jadi merah Asalnya hitam disini background color Untuk melakukan pengeditan terhadap text ini Anda masuk ke text tool ya Misalkan Anda ada di home Maka klik saja text tool disini Kemudian silakan Anda edit disini Mulai dari pengeditan tadi Yang sudah kita lakukan Mulai dari bold Penggantian warna Penggantian jenis font dan lain sebagainya Ya itu adalah cara pertama Untuk melakukan penambahan titel atau judul pada video Kita akan masuk ke cara kedua Sekarang kita masuk ke cara kedua Dalam penambahan titel Cara ini relatif jauh lebih mudah dari cara sebelumnya Karena cara ini menggunakan template Yang sudah disediakan oleh Windows Movie Maker Silakan masuk ke dalam home nya terlebih dahulu Kemudian disini di bagian Auto Movie Theme Anda akan melihat jenis-jenis theme disini Silakan dipilih salah satu Misal adalah ini Kemudian disini klik saja dulu now Karena kita akan gunakan musik nanti ya Dipilih now Kemudian kita tes disini Nah ini adalah theme nya Ketika menggunakan cara ini Maka di bagian bawahnya Atau di bagian belakang video Juga disediakan Untuk closernya Jadi disini sudah disediakan closer Atau sebagai penutup Dan juga disini sebagai judul Nah kalau anda mau ganti Anda harus hapus dulu ini Dihapus dulu semuanya Kemudian akan disini lagi Cursor di depan Kemudian silakan anda cari lagi Misalkan ini Anda bisa preview dulu Oke setelah anda memilih salah satu Dari template tersebut Klik saja no Dan langkah selanjutnya Sama seperti sebelumnya Anda hanya melakukan pengeditan Terhadap isi text title Dan juga penutupnya disini Kemudian silakan digeser-geser Dengan menggunakan mouse Untuk memberi ruang yang lebih luas Terhadap title text ini Kemudian langkah selanjutnya Sama seperti sebelumnya Silakan anda rubah-rubah disini Bagian formatnya Agar text tampil sesuai Dengan kebutuhan anda Oke selanjutnya Silakan bagian penutupnya Anda rubah disini Textnya Text ini silakan anda rubah Sesuai dengan Apa yang ingin anda tampilkan Di dalam video anda Kalau misalnya anda tidak ingin Pasang semuanya Silakan di klik Yang tidak ingin anda pasang Maka dihapus Kemudian delete Dia hilang Anda bisa hapus Di klik jadi dia hilang Seperti itu silakan digunakan Sesuai dengan kebutuhan anda Demikian cara memasang title Di dalam Windows Movie Maker Kita memiliki dua cara Cara pertama adalah Dengan secara manual Dengan mengetikan secara manual Cara kedua ini adalah Dengan menggunakan template Yang ada di dalam Windows Movie Maker ini Selanjutnya kita masuk ke dalam pelajaran Cara memasang caption Selanjutnya kita akan mempelajari Cara memasang caption pada video Caption dibutuhkan untuk membuat Text di dalam video Semisal untuk menambahkan subtitle Untuk menambahkan informasi-informasi tertentu Di dalam sebuah video Caranya sangat gampang Pertama-tama silakan letakkan Kursor di dalam bagian video Yang ingin ditampilkan captionnya Semisal disini Kemudian selanjutnya Di dalam menu Klik caption Disini ada iconnya Klik caption Kemudian dia akan keluar Enter text here Secara default Silakan anda ganti Disini Kemudian diseret Disini ya Dibesarkan Ruangnya agar maksimal Sampai maksimal Langkah selanjutnya silakan Sama pada titel Anda silakan lakukan Pengeditan Pemormatan text disini Silakan di edit Dan di format Textnya Dengan Misalkan untuk Bold Warna Dan lain sebagainya Kemudian kita play dulu Untuk melihat hasilnya Langkah selanjutnya kita akan Pasang efek Disini Di dalam captionnya Agar dia keluar efek Masuk ke dalam Text tool Di format disini Text tool Kemudian selanjutnya Disini ada Efeknya Di bagian tab Efek ini Di kolom efek ini Silakan dibuka Disini Nah disini adalah Efek-efek yang bisa Anda gunakan Nah ini adalah Salah satu efeknya Kemudian kalau Anda Mau ganti Anda bisa gunakan Efek misalkan Zoom Disini Jadi silakan Anda Gunakan Fitur efek yang diberikan Oleh Windows Movie Maker ini Kemudian jika sudah Langkah selanjutnya Adalah simpan Ya agar tidak hilang Ketika terjadi sesuatu Kepada komputer Anda Selain Menambahkan efek Anda juga bisa Menambahkan jenis Outline Outline Di dalam text Kita coba Caranya Seperti apa Kita gunakan Medium disini Kita gunakan Ukuran medium Disitu Kemudian selanjutnya Ini Anda bisa lihat Ada Di pinggiran Textnya Ada warna Nah agar lebih jelas Kita ubah Warnanya Misalkan jadi merah Seperti ini Kemudian kita play Nah ini Anda bisa Melihat disini Ada perubahannya Nah silakan digunakan Penggunaan Caption ini Untuk menambahkan text Di dalam video Anda Baik itu untuk Subtitle Atau untuk Informasi-informasi Tambahan lainnya Di dalam video Sampai jumpa di video